Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo student, how's life? Welcome to my youtube channel Today we're gonna learn about narrative text Before we start, please like and subscribe my youtube channel Thank you Before we start about narrative text You may look at the pictures Seem familiars Oke, ini adalah tokoh-tokoh karakter pada cerita naratif Ada si Kancil, Snow White, Cinderella, dan Malik Gundang Kalian pasti pernah mendengar sebelumnya Dan ceritanya sangat menarik bagi kalian Oke, di text naratif ini kita akan membahas mengenai definisinya Tujuan, jenis-jenis text naratif Strukturnya, kemudian fungsi atau ciri kebahasan Dari text naratif Let's start with definition of narrative text A narrative text is an imaginative story to entertain people Kind of text to retell the story that past tense Teks narasi adalah cerita imajinatif yang bertujuan menghibur orang atau teks yang menceritakan cerita masa lampau Purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story Naratif text bertujuan untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita Banyak ya dari jenis naratif text ini Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa dari jenisnya Yang pertama adalah fables Fables is traditional story that teach a moral lesson especially one with animal characters Fables adalah cerita yang mengandung nilai moral dan menggunakan tokoh hewan di dalamnya Tujuannya selain menghibur juga mengajarkan sikap-sikap kebaikan atau nilai moral Contohnya sikap tolong-menolong, pantang menyerah, perjuangan, jujur, dan lain sebagainya Contoh yang saya berikan ini judulnya adalah The goose that laid golden eggs Angsa yang batelur emas Jenis text naratif selanjutnya adalah Folk tale A folk tale is a story or legend handed down from generation to generation Usually by oral retelling Folk tale often explains something that happened in nature Or conveys a certain truth about life Folk tale adalah cerita rakyat Cerita kepercayaan yang telah lama ada dalam masyarakat Yang berasal dari para nenek moyang dan disampaikan dari mulut ke mulut Cerita rakyat ini masih terus diceritakan pada saat ini Sering menceritakan tentang kejadian alam yang diringi dengan pembelajaran kehidupan Contohnya timun emas dan putu hijau, bawang merah, bawang putih Jenis text naratif selanjutnya adalah legend Legend is a story from ancient times that have long been widespread in society It's believed to be historically which is happened in the past And left the evidence that remains Legend atau legenda adalah cerita zaman dahulu Dan sudah lama tersebar luas di masyarakat Dan diyakini sebagai sebuah sejarah Dipercaya sebagai hal yang benar dijadi di masa lalu Yang berhubungan dengan asal-usul sebuah tempat Pada jenis naratif text ini Biasanya disebabkan karena adanya bukti peninggalan yang masih tersisa Contoh text ini adalah Toba Lake Legend asal-usul Danau Toba Jenis text naratif selanjutnya adalah Fairy Tale Fairy Tale is a story about magic or furries usually for children Fairy Tale merupakan cerita yang berhubungan dengan hal-hal yang ajaib Fairy Tale atau yang biasa kita kenal dengan dongeng Biasanya menampilkan karakter seperti peri, kurcaci, dan raksasa Jenis naratif text selanjutnya adalah Myth Myth is a story from ancient time Especially one that was told to explain natural event Or to describe the early history about people Myth atau mitos adalah cerita zaman dahulu Yang menceritakan kistiwa alam, asal-usul kebudayaan Sejarah awal tentang orang atau masyarakat Jenis naratif text ini dihubungkan dengan makhluk gaib seperti dewa Myth atau mitos dianggap sebagai satu jenis naratif text yang memiliki nilai yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan dari suatu masyarakat Contoh teks naratif yang berbentuk mitos ini contohnya adalah Nyi Roro Kidul Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai generic structure dari naratif text Menurut Ahmad Hussein, Ani Holila, dan Otong Setiawan, generic structure dari naratif text ada lima Yaitu Orientation, Complication, Resolution, Reorientation, dan Koda Yang wajib digunakan pada naratif text adalah Orientation, Complication, dan Resolution Sedangkan Reorientation dan Koda Optional Artinya bisa digunakan atau tidak Apa sih Orientation? Apa sih Orientation? The state of orientation tells who is who and where This is to say that the state specifies who takes part in the story The participant may be human or non-human being, such as animal and things The state also indicates the location, namely the place where the story takes place, and the time when the story happened In brief, Orientation is an opening paragraph where the characters of the story are introduced Tahap Orientation menceritakan siapa adalah siapa dan dimana Artinya pada tahap orientasi menentukan siapa yang mengambil bagian dalam cerita Who is the participant of the story? Persertanya mungkin manusia atau bukan manusia, seperti hewan dan benda Pada bagian ini juga memperkenalkan dimana cerita itu terjadi Where is the place setting? Dan kapan cerita itu terjadi? When is the time setting? Singkatnya Orientation adalah paragraf pembuka dimana tokoh-tokoh cerita diperkenalkan Perhatikan dua kalimat yang ada pada tahap orientasi Once upon a time there was a wolf lived in the forest Once upon a time in Kalimantan there lived a mother with her daughter Kita analisis yuk Once upon a time adalah when is the time setting? Kapan cerita itu terjadi? There was a wolf that lived a mother with her daughter Who is the participant of the story? Menunjukkan siapa karakter pada tokoh cerita tersebut Selanjutnya Live in the forest in Kalimantan Where is the place setting? Dimana cerita tersebut terjadi Generic structure dari tekst naratif selanjutnya adalah Complication The stage of complication treats the crisis or climax in the story This is the part of the story where something goes wrong and become a serious problem The crisis is of great interest and suspense The stage is where the problem in the story develops Pada tahap komplikasi adalah bagian berkembangnya masalah dalam cerita Yaitu bagian yang memunculkan krisis atau klimak Dimana ada yang tidak beres dan menjadi masalah yang serius pada cerita tersebut Dan pada tahap ini cerita menjadi sangat menarik dan menegangkan Generic structure selanjutnya adalah Resolution The resolution stage explains effort taken to solve the problem Either in happy ending or sad ending Tahap resolution menjelaskan upaya yang dilakukan untuk pemecahan masalah yang ada pada cerita Apakah akhir yang menyenangkan atau berakhir tragis menyedihkan The next generic structure from narrative text is reorientation This text is optional This is the conclusion of the story It consists of moral lesson, advice, or teaching from the writer Bagian ini merupakan pernyataan untuk menutup sebuah cerita dan ini bentuknya hanya optional Pernyataan yang disampaikan di bagian reorientation bisa berupa pelajaran moral, nasehat, atau pelajaran berharga dari penulis cerita The last generic structure from the narrative text is koda Koda is also optional in narrative text This text of koda closes the story by additional remark It is where the lesson from the story is stated Koda juga memiliki sifat yang sama seperti reorientation yaitu bersifat sebagai optional Pada tahap koda cerita ditutup dengan ditandai mendapatkan pelajaran atau sebuah nilai moral dalam cerita Selanjutnya kita akan membahas mengenai language features of the narrative text Yaitu ciri-ciri kebahasaan pada teks naratif Yang bisa kita temukan di dalam teks naratif adalah Pertama, specific character Specific character adalah karakter spesifik yang menjadi tokoh dalam cerita Contohnya, Cinderella, Snow White, Draft, The Mouse Deer, The Monkey, dan lain sebagainya Ciri kebahasaan lainnya adalah time conjunction Adalah konjungsi atau kata penghubung waktu untuk menjelaskan kronologis kejadian Seperti when, before, after, dan lain sebagainya Selanjutnya adalah adverb of time Merupakan adverb atau kata keterangan untuk menunjukkan waktu terjadinya suatu peristiwa Seperti when you wanna time, long time ago, one day, yesterday, later, dan lain sebagainya Ciri kebahasaan selanjutnya adalah ditemukannya adjective Atau kata sifat, contohnya upset, beautiful, greedy, tiny, almighty, kindness, dan lain sebagainya Ciri kebahasaan selanjutnya adalah past tense Tulisan dalam naratif teks disampaikan dalam bentuk past tense Yang berarti dituliskan dalam bentuk kata kerja lampau Contoh, the woman was really upset that Toba broke his promise The little mouse hurt the lion Ciri kebahasaan selanjutnya pada teks naratif menggunakan action verb Kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan pada naratif teks Action verb berbentuk past tense Beberapa contoh action verb Walk, set, run, laugh, cry, dan lain sebagainya Lalu, naratif teks juga menggunakan saying and thinking verb Kata kerja yang menunjukkan ujaran atau pelaporan Contohnya, set, told, talk, berkata, bercerita, dan berpikir Ciri kebahasaan teks selanjutnya adalah direct speech Direct speech adalah ucapan langsung yang diucapkan oleh tokoh dalam cerita Dicirikan dengan kalimat yang diapit dengan petikan tanda baca petik 2 Bukan tanda baca petik 1 Dan dipisahkan dengan kalimat pengiring dengan tanda koma Contoh, hey beautiful girl, is that your mother who walked behind you? Asked one of the villagers Ciri kebahasaan teks naratif selanjutnya adalah menggunakan indirect speech Atau kalimat tidak langsung Yaitu kalimat yang menyampaikan atau lebih tepatnya melaporkan kembali ucapan orang lain Cirinya tidak menggunakan tanda petik Contoh, the old woman said she didn't find the ring Wanita tua itu berkata bahwa dia tidak dapat menemukan cincinnya Ciri kebahasaan terakhir dari teks naratif adalah menggunakan passive voice Passive voice adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi bukan melakukan aksi Perhatikan contoh kalimat untuk membedakan kalimat aktif dan pasif Some hunters caught lion in a night late Lion was caught in a night late by some hunters Dan kalimat aktif Kata kerja yang digunakan tersebut adalah kata caught Kemudian dirubah menjadi kalimat pasif was caught Subjek pada kalimat aktif adalah some hunters Sedangkan pasif adalah lion Lion menerima aksi Untuk slide selanjutnya Kalian akan diperlihatkan beberapa contoh dari teks naratif berikut dengan analisisnya Mohon dibaca dan dipelajari kemudian kalian pahami Terima kasih telah menonton! 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 Patikan kali ini telah diberikan teks naratif yang berjudul The Fox and the Crown Analisis lah tujuan dari teks tersebut Kemudian struktur tekstnya dan ciri-ciri kebahasaan dari tekst tersebut I think that's all Thank you for watching Jika lo memang video ini sangat bermanfaat untuk kalian Share ya video ini kepada teman-teman kalian semua Don't forget to like, comment, share, and subscribe my youtube channel See you on my next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax